Pelatih Persib akan depak Esien atau E. Chil Ndowasel. Meski manajemen Persib Bandung masih setengah hati, pelatih Mario Gomez ngotot agar Maung Bandung segera mendatangkan striker asing yang dia inginkan. Siapa yang akan tergusur? Jika manajemen Persib akhirnya meluluskan keinginan Gomez, berarti harus ada salah satu pemain asing yang sudah terikat kontrak yang terdepak. Maklum, saat ini komposisi pemain asing non-Asia Persib sudah komplet. Yakni, Michael Esien, Ghana, E. Chil Ndowasel, Chad, dan Bojan Malisik, Serbia. Sementara kuota pemain asing Asia sudah diisi Ohin Kiun, Korea Selatan. Striker asing yang ingin didatangkan Gomez adalah Jonathan Bauman, asal Argentina. Jika Bauman didatangkan, kemungkinan besar pemain yang akan didepak jika dilihat dari posisinya adalah Michael Esien, Gelandang, atau E. Chil Ndowasel, striker. Dalam beberapa kesempatan, Gomez tampaknya menginginkan Esien yang didepak. Namun, manajemen Persib masih ingin mempertahankan ex-pemain Real Madrid dan Chelsea itu. Selain itu, niat Gomez mendatangkan legiun impor anyar bukannya tanpa konsekuensi lain. Tentunya manajemen Persib harus membayar uang, pesangon, pemain asing yang nanti jadi korban. Jadi, manajemen juga sulit. Tapi kami tetap akan komunikasikan tentang ini dengan jajaran tim pelatih sampai durasi sebelum launching pada awal Maret nanti. Ujar Kuswara Estaryono, Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat, PBB. Menurut Kuswara, manajemen memang dalam situasi yang sulit, tapi itu bukannya berarti tidak ada kejutan. Ini harus jelas siapa yang diputus kontrak dan manajemen juga sulit. Nantinya saya sampaikan dan kami tidak mau berandai-andai dulu. Yang jelas, pemain yang sekarang sudah dipastikan berlaga di 2018. Tapi tetap kami komunikasikan tentang ini sampai durasi sebelum launching, tegasnya. Terlepas dari siapa yang nantinya akan didepak, sepertinya ada kejanggalan soal wewenang mendatangkan pemain di tubuh Maung Bandung. Beberapa kali manajemen Persib mengatakan, kewenangan mendatangkan pemain ada di tangan pelatih Mario Gomez. Terima kasih telah menonton!